Halo guys, balik lagi di Cuki CTP di segmen First Impression. Game yang akan kita bahas kali ini adalah Cult of the Lamb, kebuatan Massive Monster. Sebelumnya, gue mau ingetin game ini khusus buat orang dewasa, jadi pastikan umur kalian cukup sebelum memainkan game ini. Oke, kita langsung bahas sinopsisnya, Cekicot. Kita akan memainkan karakter berbentuk ambi, yang dimana dia mau ditembalin sama false prophet atau bisa disebut nabi palsu. Setelah itu, kita akan diselamatkan oleh NPC bernama The One Who Wait, yang memberikan kita kehidupan kedua. The One memberikan kita tugas, yaitu untuk membalaskan dendam kepada para nabi palsu. Dengan cara menjadikan sekte sendiri dan memuja The One Who Wait, serta mengumpulkan para pengikut. Game ini punya dua pola permainan buat kamu. Satu, berpetualang di dungeon. Dua, mendirikan tempat tinggal buat sekte kita nanti. Yang mana, kalian harus terbiasa dengan mekanik combat dan membangun peradabannya seperti Harvest Moon. Kita masuk ke gameplay. Tipe-tipe visual menipu tapi gore kayak happy 3 trend, padahal 2D tapi tetap bagus serta detail. Terus combat mekaniknya nih yang bikin mainnya susah-susah gampang. Karena pemilihan senjata menentukan kombo terbaik di setiap game stage-nya. Di sini juga ketika kamu ada di dalam dungeon, kalian bisa tebas apapun yang bisa kalian tebas. Kenapa? Karena semua barang, rumput, musuh, atau tulang bisa jadi resource yang berharga buat kita nanti. Terus, kalau kalian sudah masuk dungeon, kalian akan melihat jalur yang bercabang. Setiap cabang mempunyai hadiah berbeda-beda. Jadi, kalau ada jalur yang hadiahnya pengikut, ada juga jalur yang hadiahnya resource, atau senjata yang bisa kalian gunakan buat lawan boss. Terus, buat buka dungeon, yang baru kalian butuh followers atau budak dengan jumlah tertentu. Ketika kalian bertemu boss, pastikan kalian harus hafalin setiap gerakannya. Jadi, setiap boss pasti ada pola serangan yang sama yang berulang-ulang. Dan saran dari gue, banyakin darah sebelum ketemu boss. Karena buat yang mekanik tua atau mainnya santai, itu repot banget buat menghindarinya, apalagi kalau di boss suka ada anak-anakan gitu kan. Jadi, biasain kumpulin darah di awal sebelum peruangan boss. Tadi kita udah bahas tentang dungeon. Sekarang kita bahas tentang tempat tinggal karakudak. Kan di awal temanya kita bikin sekte, yaudah kita bener-bener dikasih kebebasan buat bikin sekte. Dari awal hingga akhir, kalian mau bikin sekte apa, kayak aturan apa aja yang mau kalian buat, sesatan dari tingkat biasa sampai luar biasa, yang bisa bikin pengikut kita bikin tambah setia ataupun makin benci sama kita. Terus, bangunan yang dibutuhkan kayak kuil, tempat tidur, tempat bertani, patung pemujaan, serta tempat mereka hilih, itu didapatkan dari para budak yang berdoa untuk kita. Kita juga perlu ngerawat mereka, kayak kasih makan mereka, kalau enggak dikasih makan, ya mereka bisa mati. Lalu bersihin empuban mereka, kalau tidak dibersihkan, bisa bikin budak-budak kita malah jadi ditambah satu kakinan. Semua itu saling berkaitan satu sama lain. Contoh soal empuk, empuk itu bisa berguna buat macam-macam, kayak dijadikan empuk buat tanaman, atau dijadikan masakan buat menghukum budak yang berlagu atau bertingkah. Terus, soal rumah pemujaan, setiap hari kita diwajibkan berdoa, untuk menaikkan tingkat kepercayaan para budak, serta berguna untuk menaikkan tingkat skill atau level senjata kita di dungeon. Jadi, kita berpetualang jadi lebih mudah. Kalian tahu enggak, budak-budak ini juga punya sifat yang macam-macam lho. Terus, mereka bisa dirubah-rubah dari nama serta muka mereka. Biasanya, gue sih suka nyamain muka-muka yang sifatnya jelek, kayak provokator, sulit naik level, gampang sakit-sakitan, atau malas. Jadi, gue tahu tuh mana aja yang buat lumbal, mana yang enggak. Dan di sini, kita juga bisa jalan-jalan ke daerah lain, kayak pisip gitu ke tempat-tempat yang ada. Kebetulan, gue baru kebuka tiga area. Yang pertama, kayak tempat mancing buat bikin makanan bergizi buat para budak. Karena cari bahan makanan itu sangat sulit, apalagi kalau budak kita sudah banyak. Terus kan, jadi kita buat porsinya jadi lebih banyak otomatis, dan membutuhkan bahan yang banyak. Dan makanan itu juga berpengaruh buat kinerja mereka, soalnya setiap makanan ada efek-efek yang berbeda. Kalau kita telah kasih makan, atau salah kasih makan, kita akan menemukan budak-budak yang provokatorin buat benci ke kita. Jadi, mau enggak mau, harus penjarain mereka. Jadi, bikin nambah kerjaan aja sih. Terus ada tempat jamur, gue enggak tahu itu apa, karena belum eksplor juga. Mungkin kalian ada yang tahu. Serta ada tempat Zeus gacor buat menggandakan uang. Buat yang tidak berbakat, gue saranin mending cari uang di dungeon aja ya, guys. Jangan coba-coba. Tadi di awal gue udah sempat bilang, tingkat kesesatan dari tingkat biasa sampai super gila, yang ini benar sekali. Kenapa? Karena kan emang kita mainin game kambing sesat yang buat sekte. Jadi, aturan ini didasari dari apa yang kita mau. Kayak ada yang bisa bangkitin budak yang udah mati, ada juga yang bisa makan-makan bersama, ada juga yang makan rumput yang tadinya efek negatif, jadi dihapuskan. Ini karena nyari makan di sini sulit ya, guys ya. Nanti kalian akan merasakannya sendiri, kalau ketika kalian udah main. Serta banyak banget ritual yang nolaknya, yang bikin kita syok tapi tetap seru. Ya, wajar aja. Nah, game ini bisa bikin mental kalian terganggu kalau belum cukup umur. Jadi, game ini tidak disarankan. Tidak disarankan buat bocah under 17 kali ya. Nah, kurang lebih itu rangkuman gue setelah main selama per jam-jam yang membuat gue ketahian dan mau namatin game ini. Dan pastinya salah satu game rekomend Nintendo Switch terbaik tahun 2022 dan mungkin tahun 2023 karena gue baru mainin. Nah, ini kalau menurut gue. Kalau menurut kalian, gimana? Sanurnya.